Sahul Ramadan, murid SFA Negeri 7 Kota Jambi yang dibaca oleh segerombolan pemuda pada Senin 29 Maret malam, dinyatakan meninggal dunia. Korban meninggal dunia setelah sempat nyalani masuk kritis selama tiga hari di ruang ISU. Setelah tiga hari menjalani masuk kritis di rumah sakit umum daerah Raden Matahir, Sahul Ramadan, korban pembacaan segerombolan orang tidak dikenal dinyatakan meninggal dunia. Pada Kamis jam 11 pagi, hal ikut disampaikan langsung oleh rekan korban bernama Doni yang sebelumnya dikonfirmasi oleh reporter Cek TV, kelalui sambungan HP. Pada Kamis 1 Apel sore, jenazah Maden tiba di rumah duko dengan segera disemayangkan oleh pihak keluarga. Setudah main futsal di GOR, pihak SMA 7 menang, sempat ribut juga di GOR sama pihak SMA Muhammadiyah. Begitu balik, dari pihak SMA 7 dikejar sama pihak SMA Muhammadiyah. Disitulah terjadi pembacaan. Yang lukuh di bagian kepala dari sini, di belakang sama bagian punggung. Korban ada dua, yang satunya tidak apa-apa, cuma ada lukuh bareng di belakang. Yang satunya korban dari rumah sakit umum. Diberitahukan sebelumnya, seorang murid SMA negeri tujuh kota Jambi bernama Saharul Ramadan, tengah dalam berjalanan balik ke rumah selepas menonton pertandingan futsal sekolahnya. Gelawan SMA Muhammadiyah Jambi di ajang Wawak Bukap 2021. Saat pertandingan, para pendukung sekolah saling cecok. Hinggo akhirnya didukung pendukung dari SMA Muhammadiyah, Dr. Rimoh. Hinggo mengejar pelaku dari GOR Kota Baru hinggo ke kawasan Teluk Kenali, Kecamatan Kelanai Bukang Kota Jambi, dengan melayangkan sebilah samurai ke kepala korban. Alhasil korban ngalami pendarahan parah, dan menjalani maso kritis di rumah sakit umum daerah Raden Matahar Jambi. Hinggo Satiko saat dikonformasi, pihak kepolisian masih belum dapat mengungkap identitas pelaku dan tengah melakukan penyelidikan untuk mengejar para pelaku yang diketahui baru jumlah lima orang.